Halo, 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 balik lagi di Baper, bahas berita penting pariwisata. Sama gue, Farisi, kita akan mengulas berita update terkini seputar pariwisata. Mulai dari lokasi wisata sampai kulinernya. Halo, amigo, jadi nggak kita? Bentar, bentar, nih, gue kan mau ngomong lu nih, nah kita syuting sebentar aja ya. Gue mau pergi ke Labuan Bajo soalnya. Ah, elah, lu gimana sih? Aduh, lu lihat nih, sampe begini gue, lu jangan kayak gitu lah lain kali dong. Mohon ditahan emosi. Sabar aja, gue telepon dulu sebentar, jadi gue harus baca berita, kan, nih? Iya, kan gue ngobrol dulu sebentar, bro, ini gue harus baca berita, nih, tetap, nih. Iya, lah, mah, gue, lanjut, lanjut. Yaudah, nih, gue baca, nih. Eh, lagi-lagi dunia pariwisata kembali dicoreng sama oknum-oknum travel yang bermasalah, nih. Alih-alih dapet harga murah, eh, customer malah ditipu. Nggak tega, deh, liatnya. Sumpah, tega banget, nih, travel. Jadi, dari sumber TikTok yang udah gue tonton, singkat cerita, pasangan ini berlibur ke Labuan Bajo Mopal. Terus, mereka nge-DM travel ini. Tapi, keesokan harinya nggak dijemput, loh. Dan nggak bisa refund, katanya. Saber, bro. Jadi, info terbaru yang gue dapet, penipu itu bukan dari pihak perusahaannya. Tapi, karyawannya si perusahaan tersebut Mopal, yang bernama Rizky. Eh, Rizky, ketemu sama gue, abis lu, Rizky. Bikin seseorang aja lu, emang, lu, eh. Kabarnya, video yang viral itu juga udah di-take down oleh kreatornya. Karena sudah dilakukan mediasi secara kekeluargaan, dari owner ke si korban, dan sejumlah uang pun sudah ditransfer ke korban. Alah, itu di kolom komentar, katanya banyak korbannya, ya. Nggak cuma satu, tuh, bro. Udah, 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 deh. Jangan sampai digoreng lagi, nih, sama netizen. Ngomong-ngomong Labuan Bajo, Momotrip juga punya paket Labuan Bajo, loh. Harganya murah, no tipu-tipu, buruan, deh. Eh, tapi emang iya. Hmm, menarik, deh. Menarik banget. Berita kedua datang dari Kota Jogja. Sebanyak 1.800 pedagang kaki lima di sepanjang jalan Malioboro, mulai tanggal 1 Februari 2022, akan dipindahkan ke teras Malioboro. Hei, gimana? Udah pantas belum gue jadi News Anchor? Enggak, enggak, enggak. Bukan lo banget, ah. Cabut, cabut. Udah, udah, yuk. Baik lagi, ya. Kita ke ruangan sebelah, yuk. Yuk, ah. Ah, ya, lo orang gue mau belajar jadi News Anchor juga. Kasih lo, ah. Enggak, cocok, wah. Enggak, cocok. Ah, ya, udah, udah, udah. Sabar, sabar, nih. Gue bacain, nih. Ada berita terbaru, nih. Gue lanjutin beritanya, ya. Jadi, pedagang kaki lima yang biasa kita lihat memenuhi jalan Malioboro, mulai 1 Februari kemarin, mereka akan dipindah ke teras Malioboro 1 dan Malioboro 2. Letaknya masih di jalan Malioboro. Untuk teras Malioboro 1, berada di gedung bekas bioskop Indra. Dan untuk teras Malioboro 2, berada di gedung Dinas Pariwisata, daerah istimewa Yogyakarta Mawopal. Langkah ini diambil oleh pemerintah provinsi, tekadnya mengubah kawasan Malioboro menjadi mirip Orcatrut di Singapura. Malioboro, ya, dari dulu isinya untuk PKL, Pak. Nanti gimana kalau di tempat baru, sepi pengunjung? Gimana, Pak, nasib pedagang-pedagang ini? Hah? Ya, semoga untuk pemerintah provinsi tetap bertanggung jawab untuk meramaikan lokasi baru pedagang kaki lima yang di relokasi. Eh, bentar-bentar. Udah nggak bisa makan lesian lagi dong di Malioboro. Aduh, sedih banget gue. Selanjutnya, Sirkuit Mandalika, bro. Disebut sebagai salah satu sirkuit paling indah di dunia. Tapi, Sirkuit Mandalika ada sedikit kritik nih. Yaitu, lintasan sirkuitnya yang kotor karena debu, lumpur, dan tanah di sepanjang lintasan. Itu akibat hujan malam sebelumnya. Bukannya wajar ya, namanya jalanan kan pasti berdebu. Manja banget deh. Eh, yang nggak bisa gitu dong. Kan motonya beda. Nggak kayak moto PLU. Iya juga sih. Ternyata bener nih, bersihannya nggak semudah yang dibayangin, bro. Demi menjamin trek dalam kondisi ideal untuk res, ITDC MGPA akan melakukan membersihkan dengan trek jet-truck yang memiliki penyemprot air bertekanan tinggi dilengkapi rotating brush dibantu oleh kru maintenance. Nah, itu dia informasi seputar trek di Mandalika, bro. Sekarang, gue mau bahas tarif akomodasi nih yang jadi bahasan Pasandiaga. Gimana? Nggak! Akomodasi dan transportasi di Mandalika jelang MotoGP 2022 mencapai 8 juta per malam. Nah, sebagai antisipasi, pemerintah akan mengeluarkan peraturan gubernur yang nantinya berfungsi untuk menetapkan harga ambang batas akomodasi dan transportasi di Mandalika. Pihaknya akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya, perhimpunan hotel dan restoran Indonesia guna memastikan ketersediaan akomodasi serta mengantisipasi lonjakan okupansi, penginapan, dan transportasi. Cukup sekian Mopal, bapernya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan yang kena Om Imron, Om Ikron, bro. Oh iya, itu dia maksud gue. Om Ikron, cepet sembuh ya. Udah deh, gue mau cabut dulu. Gue mau labuan baju dulu ya, guys. Dadah. Udah deh, gue mau labuan baju dulu ya.